Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel Serba Matir Oke teman-teman, di depan saya sekarang sudah ada sebuah paket lumayan besar ya Seperti apa isi dalam paketnya Oke, langsung saja saya buka Oke, untuk packing kardusnya sudah saya lepas ya Ini tinggal buka di packing kayu ya Untuk packingnya mantap guys Ini pakai packing kayu juga ya Jadi aman insya Allah Jadi ceritanya kemarin saya membeli sebuah tool baru ya teman-teman Yaitu separator plus bubble remover untuk tablet ya Yaitu TBK968C ya Seperti apa penampakan dari tool baru itu ya Oke Kita lihat bersama-sama ya Penampakan aslinya seperti apa Isi dalam paket ada nota pembelian ya teman-teman Ini saya dapat di harga 3 juta lebih ya Terus ada rubber pad Ini untuk tatakan biar LCD terus nempel ya Tidak licin Terus ada kabel power Ini untuk penampakan toolnya ya teman-teman Dari atas untuk penampakan papan separatornya ya Vakum separator Saya keluarkan dulu Terus sudah tidak ada apa-apa ya Terus ini di samping kiri ada pintu bubble remover yang luas banget ya Ini ada karpet merah buat tatakan di tempat bubble Wow Ini sangat kokoh ya Uang bubble removernya luas Sepertinya muat untuk 12 inch Oke untuk penampakan keseluruhannya Mari kita lihat bersama-sama Ini untuk tampilan depannya ya teman-teman Di sebelah paling kiri ada tombol switch separation ya Untuk menyalakan panas pada mesin separator Dan tombol atas untuk menyetting panasnya Terus di tombol kedua ada switch debubbler ya Untuk menyalakan panas di ruang bubble Dan atas untuk menyetting panasnya Terus ini ada switch debubbler juga ya Disertai dengan tombol timer di atas Jadi otomatis sudah menggunakan timer Terus ini ada vacuum pump ya Untuk menyalakan vacuum pada mesin separator Dan di atasnya terdapat pengukur tekanan angin Sebelah kanan ada segel Terus switch power dan tempat kabel power Terus tempat selang ukuran 8 ya Ini di samping kiri untuk pintu bubble remover ya teman-teman Ini untuk seal udaranya nempel ke pintu ya Jadi tidak lepas seperti yang di M3 Angel Ini untuk ruang bubble remover ya teman-teman Sangat luas ini Kayaknya cukup untuk 12 inch Kayaknya masuk ya Tinggal belajar untuk seset yang lebar-lebar Untuk bagian belakang tidak ada apa-apa ya Oke sekarang saya coba untuk nyalakan dulu mesinnya Semoga lancar tidak ada kendala Ya sudah nyala ya Ini untuk timer bubble removernya Langsung nyala yang lain manual ya Jadi untuk bubble remover dan separatornya Bisa disetting tanpa panas ya teman-teman Ya ini untuk pemanas separatornya Saya coba setting panasnya maksimal berapa ini Oh ini untuk pemanas separator Ternyata bisa disetting per digit ya teman-teman Nih set ya seperti ini ya Ada 3 digit ternyata bisa disetting per digit Jadi untuk mempermudah dan mempercepat settingan Ya ini settingan maksimal 220 derajat ya Paling dipakai 90 sampai 100 derajat Terus ini untuk pemanas mesin bubble removernya ya Saya coba setting maksimal dapat panas berapa Oh untuk pemanas bubble tidak bisa disetting per digit ya Ini mentok di 60 derajat Jadi untuk up downnya ditahan Tidak bisa disetting per digit seperti ini ya teman-teman Oke Cuma 60 derajat untuk pemanas bubble removernya Tidak sampai 80 seperti M3 Angel Ini untuk settingan timernya ya teman-teman Jadi sudah tidak manual lagi Sudah bisa disetting kebutuhannya berapa detik Ini maksimal 999 detik Berarti dapat berapa menit ini 600 berarti 10 menit Ya 15 menitan lah kurang lebih ya Oke Saya coba setting 2 menit Saya tekan ya untuk switchnya Ya ini timernya sudah berjalan Saya coba tekan lagi switchnya Ternyata mengulangi proses ya teman-teman Tidak bisa menyetop proses Ya Oke Sekarang saya coba untuk hubungkan ke kompresor ya teman-teman Ini menggunakan selang nomor 8 ya Saya coba nyalakan untuk vakum separatornya Ya berfungsi ya teman-teman Untuk video percobaannya tunggu di next video ya teman-teman Sekarang saya coba untuk bubble removernya Ya sudah berjalan untuk timernya dan presurnya pun sudah naik Tapi kok disini mentok di kisaran 50 PSI ya teman-teman Aduh gak bisa stop lagi nih Ini mentok di 50 PSI saya menggunakan kompresor Izumi Ya kompresornya ini gak mau nyala ini Ini stopnya gimana gas Tuh gak bisa stop ya Repot juga ya Kalau otomatis gini Harus matikan mesin ini Saya coba matikan ini Oke saya coba nyalakan lagi Ini saya coba lagi ya Timernya saya percepat saja 10 detik Seperti apa apakah mau naik untuk presurnya Disini kompresor sudah nyala ya teman-teman Jadi ini kelihatannya presurnya terus naik Tapi ternyata timernya terlalu cepat gas ya Ini karena ruang bubble nya luas ya Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi anginnya Saya coba untuk 60 detik atau 1 menit Ya Alhamdulillah ini disini bisa mentok di 100 PSI ya teman-teman Ya ini 100 PSI Gak mau naik lagi Nanti saya coba sambungkan saja ke kompresor di mesin vakum laminasi nya ya teman-teman Seperti apa hasilnya Oke teman-teman Sekian dulu video unboxing dan sedikit review pada mesin TBK968C ini Untuk tampilannya mantap ya guys Mempesona Semoga fungsinya pun sama Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh